Soal meninggalnya Bapak Fuad Alkar atau Wan Abud, ini seperti apa sih kronologinya sebenarnya? Di sore itu dia meresahkan diri, itu Covid. Oh kemarin sore? Iya. Berarti ketahuannya baru kemarin sore, Pak? Ketahuannya ada kondisi, apa namanya, akut lah gitu, kondisi udah. Tadi di abai kali kemarin nggak korek, Pak. Dari keluarga Wan Abud sendiri yang positif mungkin siapa aja, Pak? Istrinya, dia cuma berdua. Dia cuma berdua, berarti istri sama Wan Abud, dua-duanya positif. Oke. Untuk kabar kepergiannya sendiri, Pak, mungkin bagaimana, Pak? Maksudlah. Kabar kepergian bahwa Wan Abud sudah meninggal, mungkin dikabarkan dari rumah sakit atau seperti apa? Dari rumah sakit. Kabar rumah sakit. Karena di sini semalam, di sini ada orang. Jadi, koordinasinya sama puskes, Pak. Pak, kan kemarin sore hasil tes Covid ini keluar dan dinyatakan positif. Nah, kemudian langsung dibawa ke rumah sakit atau seperti apa, Pak? Langsung dibawa ke rumah sakit kemarin sore? Oh, oke. Dan istrinya sendiri bagaimana, Pak? Di rumah. Baru-baru jalan, mengisolasi di Makara. Oh, isolasi mandiri, isolasinya di tempat lain. Oke. Pak, untuk almarhum sendiri mungkin meninggalkan berapa orang anak dari sini? Nah, itu yang jadi kendala pertanyaan kayak gini tadi. Saya pun di sini belum hampro. Jadi, di sini baru. Baru berapa? Baru antara 2-3 bulan lah. Tapi sosok Wan Abud sendiri di lingkungan seperti apa, Pak? Baik sih. Sebarangnya Mbak Abud itu musolai. Bahkan tadi juga kami di masjid. Tempat melaksanakan waktu itu. Sosok Wan Abud. Nah, tapi aktivitasnya dia selama ini ngapain aja sih, Pak? Sebelum akhirnya meninggal kemarin? Kalau kayaknya gimana ya? Kayaknya biasa aja nggak ada ini. Tapi soal pekerjaannya gitu? Pekerjaan dia punya ini. Maganesar. Oh, oke. Dimakamkannya, Pak? Kapan? Informasi dimakamkan keluarga. Kadang ditebat. Oh, ditebat. Tadi pagi? Tadi pagi. Untuk meninggalnya sendiri mungkin ada kabar jam berapa, Pak? Meninggalnya informasi dari istrinya jam 12 malam. Oh, jam 12? Jadi cuma 2 jam disana. Disini bawah jam 10. Disana... Berarti jenazah sempat dipulangkan dulu? Tidak. Istrinya aja yang pulang? Istrinya yang pulang. Oke. Tidak, nggak tahu apa ikut atau tidak semalam istrinya. Soalnya istrinya kan. Kan istri, tadi tahu kan. Tidak bisa mengkomen orang. Selain istrinya, ada lagi yang terpapar? Maksudnya selatan ada? Marum, istrinya. Ada lagi yang... Organya nggak? Dia cuma berdua sih. Oh, disini nggak berdua? Betul. Tadi saya tanya ke menurutnya. Kenanya di mana? Sama istrinya. Dia bilang pulang kondangan. Kondangan dari? Berarti... Apa namanya? Klaster hajat ya? Klaster hajat ya? Klaster hajat. Untuk di jalannya sendiri mungkin sempat tahu, Kak? Apa saja? Itu yang dia tadi melalui. Ya tanya itu ya. Itu meriang-meriang aja. Maksudnya. Batu-batu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!